Intro Halo keluarga Indonesia, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa ternyata memberikan pengaruh yang sangat besar pada kemampuan anak untuk mengolah emosinya. Kecerdasan ini keluarga Indonesia ternyata berkaitan dengan aspek berbicara, kemampuan menulis serta berbahasa itu sendiri. Biasanya keluarga Indonesia anak yang memiliki kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbahasa yang menonjol itu menunjukkan kemampuan yang menonjol juga dalam aspek membaca, menulis, bercerita serta memiliki daya ingat yang kuat. Nah di Ruang Keluarga kali ini kita akan membahas topik menarik tentang menumbuhkan kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa pada anak. Bagaimana sih cara menumbuhkan kecerdasan bahasa pada anak kemudian stimulus apa yang bisa diberikan dan jika anak memiliki kecerdasan bahasa yang optimal apa manfaat yang bisa diperoleh oleh anak juga orang tua. Itu semua akan kita bahas di Ruang Keluarga kali ini dan untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan ingin diskusi atau ingin konsultasi seputar topik ini boleh keluarga Indonesia. Kami menunggu Anda di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter di atai underscore tv jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah keluarga Indonesia sebelum kita berbincang dengan arah sumber tentang topik menumbuhkan kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa pada anak kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik menarik ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Kalau selama ini anak saya ya usia itu ya alhamdulillah untuk masalah bahasa dia udah cukup lah untuk seusia dia ya. Ya alhamdulillah waktu anak saya masih kecil dia satu tahun sudah pandai berbahasa ya walaupun dengan bahasanya yang agak cadel gitu tapi dia satu tahun dia sudah bisa bernyanyi. Kalau kemampuan bahasa anak saya umur tiga tahun ya menurut saya sih sudah cukup lancar. Saya sih dari dia umur dua tahunan ya itu saya kenalkan dia dengan benda-benda sekitarnya. Saya mungkin kalau di rumah saya siapin buku-buku cerita, saya siapin mainan-mainan yang bergambar. Ya mungkin di situ anak-anak menunjang dengan adanya itu ya mungkin lebih baik lagi. Kalau saya seperti gambar, dari gambar itu diharapkan anak mengenal seperti meja. Saya tempel dari meja jadi dia tahu mengenal, oh ini kata meja seperti itu. Kalau manfaatnya penting sekali karena anak ini kan semakin lama nanti semakin dewasa. Nah kalau dia ke luar negeri, di luar tempatnya, di daerahnya itu dia akan bisa beradaptasi. Manfaatnya banyak menurut saya ya jadi mungkin dia untuk apa, dia lebih percaya lagi, percaya diri lagi ya. Jadi dari kemampuan bahasa itu dia bisa menuangkan idenya atau buah pikirannya ke orang lain dengan lebih runtut, lebih jelas dan lebih logis serta lebih ringkas. Nah keluarga Indonesia itu tadi beberapa tanggapan dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang akan kita bahas hari ini yaitu menumbuhkan kecerdasan linguistik atau bahasa pada anak. Dan untuk membahas topik tersebut, di studio ruang keluarga telah hadir dua orang narasumber, kita sapa terlebih dahulu ya keluarga Indonesia di sini. Yang pertama telah hadir psikolog dari rumah sakit Grand Family, ada Mbak Ellen Susilo, MC Psikolog. Mbak Ellen apa kabar? Baik Mbak Yu. Terima kasih hadir lagi di ruang keluarga dan keluarga Indonesia, Mbak Ellen ini tidak sendirian, tapi di studio ruang keluarga juga telah hadir di sini dari Sekolah Seci Internasional. Ada Ibu Karolin Wijanarko. Ibu Karolin apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih hadir di ruang keluarga. Kita bersama-sama akan membahas topik tentang menumbuhkan kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa pada anak. Sebelum kemana-mana gitu, ke Mbak Ellen dulu sebetulnya definisi atau pengertian dari kecerdasan bahasa pada anak itu apa sih Mbak? Ya, jadi kecerdasan bahasa atau linguistik pada anak itu merupakan kemampuan seorang anak untuk menggunakan kata-kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Jadi bukan hanya kemampuan dia ngomong saja, tapi tulisan juga berkaitan dengan kecerdasan bahasa ya. Sebetulnya seberapa besar pengaruh kecerdasan bahasa dengan perkembangan anak? Ya, cukup besar Mbak Ayu karena kan kemampuan bahasa ini kaitannya juga nantinya dengan kemampuan ekspresi anak dalam mengungkapkan kata-kata. Nah, nanti kalau misalnya dia mengalami kendala di sini, dia nggak bisa mengekspresikan gitu ya Mbak Ayu ya, larinya nanti ke perilaku-perlakunya gitu, yang memang tidak sesuai misalnya gitu. Jadi sangat besar sekali gitu. Menghadap perkembangan, kalau melihat ke situ kaitannya lebih kepada emosi banyak berarti ya? Cukup banyak juga. Oh, oke. Nah, sekarang ke Bukarolin. Bukarolin sebagai seorang praktisi pendidikan begitu ya, bagaimana Anda melihat keterkaitan antara kecerdasan bahasa yang dimiliki oleh seorang anak dengan prestasi yang dia miliki di sekolah? Oke, mungkin kita kalau kita kategorikan kecerdasan bahasa itu adalah salah satu aspek dari kecerdasan anak ya, yang mana seorang anak tidak bisa mungkin kita judge dia cerdas karena dia pintar bicara atau pintar ngomong ya. Tapi dalam akademik sekolah pastinya ada pelajaran lain ataupun ada aspek lain yang perlu kita nilai. Contohnya kemampuan berpikir secara logis, memecahkan masalah, kemudian juga bagaimana kecerdasan seni dia, bagaimana kecerdasan fisik dia. Nah, tapi memang ada kecenderungan bahwa anak yang memiliki kecerdasan bahasa dalam artian dia pandai berbicara, pandai mengungkapkan isi hatinya atau mengungkapkan ide ataupun opininya, pasti terlihat lebih menonjol daripada anak-anak yang lainnya, walaupun bukan artinya mereka 100% di semua aspek juga akan cemerlang. Cuma karena memang pintar ngomong, pintar ekspresinya oke, akhirnya terlihat sebagai, wah, bersiner nih, walaupun belum tentu juga lebih cerdas gitu ya Ibu ya. Betul, betul. Oke, nah Mbak Ellen, sebenarnya kecerdasan bahasa ini bisa disimulasi nggak sih? Bisa Mbak Ayu, jadi memang dari sedini mungkin anak ini bisa disimulasi supaya kaya akan bahasa gitu, mulai misalnya memberikan mainan-mainan yang mengedukasi, seperti misalnya dikasih buku bergambar gitu ya, buku cerita bergambar ataupun kartu-kartu berhuruf misalnya, terus ke, atau mainan seperti kalau yang udah agak lebih besar misalnya scrabble, untuk anak yang lebih kecil pun sebenarnya untuk nyanyi-nyanyi itu juga memperkaya gitu, dengan bernyanyi memperkaya anak ini dalam berbahasanya nantinya gitu, karena kuasa katanya juga akan semakin banyak. Oh, oke. Nah kalau di sekolah Suci Internasional sendiri, aktivitas apa yang memang di setting atau memang sengaja dibuat untuk memperkaya kecerdasan linguistik pada setiap siswa? Kalau di sekolah kami sendiri mungkin agak sedikit berbeda, karena exposure-nya lebih kepada bahasa asing juga. Jadi selain bahasa Indonesia, tentu juga ada bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Oh, trilingual berarti? Trilingual, betul. Nah dari situ sendiri, guru sebagai seorang fasilitator pendidikan pastinya harus merancang berbagai kegiatan untuk menstimulus berbagai macam aspek kecerdasan dari anak. Nah kalau kita lihat dari kecerdasan bahasa, bagaimana meningkatkannya? Pastinya mereka belajar dari meniru. Jadi banyak mendengar, banyak meniru, barulah dia sendiri bisa menumbuhkan kecerdasan bahasa tersebut. Jadi aspeknya sendiri bermacam-macam. Kalau yang pertama yang kita utamakan adalah kemampuan mendengar. Jadi pertama harus mengerti dulu apa dia mendengar dan dia mengerti apa yang dimaksud. Setelah mendengar, barulah dia berbicara. Setelah berbicara, baru dia membaca dan kemudian menulis. Jadi kalau kita tidak langsung serta-merta meminta anak untuk menulis, sementara dia sendiri tidak paham apa instruksi yang disampaikan. Tapi mulai dari tahap yang awal, dari mendengar, bicara, membaca dan kemudian menulis. Tentu saja melalui permainan, melalui lagu-lagu ya, membacakan cerita dan juga exposure terhadap bahasa asing. Nah inilah yang kita terapkan di sekolah. Oke, yang menarik gini ke Mbak Ellen sekarang. Bob, sebetulnya hal-hal apa saja sih yang berpengaruh terhadap kecerdasan bahasa anak? Apakah genetik juga berpengaruh? Kayaknya suka, mungkin keluarga Indonesia di rumah juga suka ada yang merasa gini. Oh ibu bapaknya dalam tanah kutip cerewet gitu ya. Oh suka ngomong gitu. Oh pantas, anaknya juga tidak setop-setop gitu bicaranya. Nah sebetulnya mana lebih berpengaruh? Faktor genetik dari orang tua yang memang suka ngomong kah? Atau lingkungan? Gimana tuh Mbak? Oke, kalau kita ngomongin pengaruh, dua-duanya berpengaruh Mbak Ayu. Jadi tidak ada yang lebih penting gitu. Jadi emang sudah ada genetiknya dan ditambah dengan stimulasi. Jadi percuma ada genetik tapi nggak pernah disimulasi anaknya, didiemin aja, dibiarin main sendiri misalnya. Itu juga tidak akan optimal gitu. Begitu pula sebaliknya. Makanya dua-duanya ini harus berperan gitu. Kalau sudah ada genetik lebih bagus lagi gitu. Tinggal tambah lagi untuk menstimulasi anak ini lebih gitu. Pasti akan lebih optimal lagi. Jadi genetik pun tanpa stimulasi yang tepat itu akan menjadi kurang optimal begitu ya. Yang menarik adalah kemudian bagaimana memberikan stimulasi tepatnya keluarga Indonesia. Supaya kalau sudah ada genetiknya maka lebih optimal. Kalau memang belum ada genetiknya setidaknya bisa cepat adjust sehingga kecerdasan linguistik atau bahasa anak menjadi baik. Seperti itu, semoga kita bahas keluarga Indonesia selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda dan untuk Anda semua di rumah yang ingin bergabung bersama kami untuk sekedar berbagi inspirasi, konsultasi atau punya pertanyaan seputar topik ini. Anda kami tunggu di 021-2903-2644 atau Anda bisa mention kami via Twitter di atalianurscore.tv. Jangan lupa dikasih hashtag ruangkeluarga. Kita lanjutkan perbincangan menarik ini selepas satu rangkaian lagu dari Kak Bosko. Silahkan Kak. Silahkan Kak. Silahkan Kak.